Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat selamat datang di channel Langsamudera new apa kabar sobatku semua dimanapun anda berada tak lupa dari muka rumah saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat bahwa fiat tak kurang suatu apapun Amin Amin Amlumah Amin Hai baik kesempatan kali ini saya ingin mengajak anda untuk mereview suasana sore sekitaran Masjid Hilharom atau tepatnya ini di kota Mekah untuk melihat dari atas gedung sobat dan seperti apa suasaranya ikuti terus vlog saya ini sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe komen dan share dan tekan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi video-video saya selanjutnya selamat menyaksikan Halo sobat malik perlahan kita naiki anak tangga ini dimana anak tangga ini menuju ke lantai yang paling atas kita buka perlahan pintu penutup dari gedung ini seperti inilah sobat suasana lantai hotel yang paling atas ini sobat dan ini adalah ruang pintu menuju ke lift ini sobat jadi hotel ini mungkin kurang lebih terdiri dari tujuh tingkat dan biasanya di atas hotel ini biasa digunakan untuk menjemur baik perlahan kita naiki anak tangga ini dan kita lihat ini adalah gang dari hotel satu ke hotel lainnya sobat ini cukup dalam sekali ini ngeri seperti inilah suasana sore yang cerah ini dari atas gedung bertingkat ini sobat dimana sebelumnya saya pernah mereview tapi saya mereview disini pada malam hari ya sobat Hai dan untuk kali ini saya ingin mereview pada sore hari dan biasanya jemuran ini juga enggak sepadat ini sobat karena ini adalah hari Jumat jadi banyak para karyawan yang libur sehingga banyak para karyawan ataupun pekerja yang saat ini menjemur baju maupun mencuci dagunan dijemur disini sobat seperti inilah suasananya cukup asri dan tenang sekali karena disini jauh dari fisik orang-orang yang tinggal disini sobat dan disana nampak perumahan yang ada di atas pegunungan sobat baik kita tengok sebentar dan disini juga terlihat jalan yang menuju ke atas sobat jadi ini adalah tangga yang menuju ke atas dimana tangganya terlihat tanpa ada pegangan jadi untuk menaiki ke atas gunung kita harus hati-hati sobat meski tidak terlalu tinggi gunung ini juga sangat terlihat curam dimana arsitektur dari pegunungan ini adalah gunung berbatu nah suasananya sangat tenang sekali disini ini apa ini ada buku-buku yang dijemur ya mungkin ini buku-buku yang kebacaan atau bagaimana ini ya baik kita akan mereview sisi sebelah sini sobat untuk daerah sana adalah yang menuju ke arah masjid jin dan disini nampak dua merpati sedang berjalan mencari makan ini merpati-merpati ini dilindungi oleh kerajaan saldi arabia sebat jadi ini tidak boleh untuk ditangkap merpati ini disini perkembangannya sangat pesat sekali dan biasanya merpati-merpati ini tinggal berjampingan dengan manusia disini sehingga mereka di biarkan untuk berkembang biak di area lingkungan masyarakat disini sobat dan alhamdulillah saat ini cuacanya sangat bersahabat sobat dimana rasa semilir angin sepoi-sepoi dan tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin sobat ini jika dibandingkan dengan kemarin hari ini tidak terlalu panas mungkin hari ini berkisar antara 30 derajat dan ini adalah nampak tampungan air sobat jadi sama ya untuk tampungan air biasanya diletakkan di gedung yang paling atas dari setiap gedung yang ada di kawasan sini sobat jika musim haji maupun musim mumproh kawasan sini adalah kawasan yang sangat padat untuk para jamaah yang tinggal di area perhotelan ini sobat karena area perhotelan ini tarifnya sangat terjangkau oh iya 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 sini pak ini adalah teman saya namanya pak masawur yang pesel dari lombok nyantai pak iya habis berapa duit bikin tujuh bikin tujuh oh sama orang bawah ini ya tiga orang ya iya bawah sama dua tiga oh iya iya berapaan satu ya enak disini nyantai ya di bawah sama panas halo sobat mungkin cukup sekian dulu vlog ini saya buat semoga vlog ini bisa bermanfaat dan bisa menambah bawasan buat saudaraku semua dimanapun anda berada tak lupa dari muka lomakaromah saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat panjang umur dan dimurahkan rezekinya amin 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 sekian dulu wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo selamat menikmati